Pulau bayang atau pulau komodisnya? Gunung yang diru Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini saya ada di MRT Sintian di Isra Hari ini kita akan Jalan-jalan ke Pulau Komodo ya Atau Pulau Bayang Turut-turut island yang ada Di disini Untuk transportasinya naik MRT Turun di Sintian sini ya MRT Sintian, kemudian keluar Exitnya cuma Ini ya, exit 1, terus jalan Ke sini Di sini ada deretan bis banyak sekali Kita naiknya yang paling Nomor 2 dari ujung Naiknya Lise L GR12 ya Kita lihat dulu untuk jadwalnya Ada di sini Ini kira-kira 1 jam sekali Untuk jadwal Ada di sini Kemudian untuk Basenya ada di sini Ini sudah datang Cuma Masih kosong Kita akan mengantri dulu ya Kemudian Kemudian di sini ada kamar mandinya ya Jadi kalau mau ke kamar mandi Teman-teman bisa ke sini Tadi sudah kok Mau ke kamar mandi kamu Kemudian ikuti saja jalan ini ya Ini kita akan bertemu dengan persimpangan Jangan salah ya Jangan salah ya Enggak ke sana Lurus saja ke sana Ke sini Yang jalan menurun Di sini juga ada tulisannya Kalau mau ke L Di sini ya Jadi itu yang Lewat yang ini Yang turun ke bawah Jangan keliru yang ke sana ya Oke Kita lanjut lagi Nanti kita lihat Sampai Berapa menit untuk sampai ke Jalan masuknya Tengkanggung Oke Kemudian kita sampai di Pertigaan lagi ya Ini belok kiri Yang ke arah Sukenglu Jadi ini ya Yang ada tulisannya ini Belok kiri ya Ingat belok kiri Halo Itu tadi teman saya ya Tadi sempat kepelasan di sana Ini habis hujan Licin lah Padahal jalannya di asfal Apakah dia belok ke sini? Oh ini kalau naik mobil ya Banyak sekali mobil yang ke sini Ini mendaki gunung Sampai berdarah-darah Padahal belum naik gunung Ini Oke disini kita ada persimpangan lagi ya Tapi disini ada petunjuknya Ini ada tulisan Eli tau Jadi ikuti saja Petunjuk yang kayak gini Tulisannya seperti ini Tuh Tuh ya Tuh ya Tati Disini perlu dihutong Berarti bukan yang menurun ya Yang ini Teman-teman Jadi Tengshanko nya Atau pintu masuknya Disini ya jadi itu tadi pertigaannya, kemudian disini ada sebuah toko kemudian depannya sini langsung ada naik ini kecil sekali jadi mungkin kalau kita tidak memperhatikan mungkin juga susah ya kita tadi sempat dua kali lewat sini ternyata salah, di depannya ada tulisan ini, ini adalah pintu masuk ke kita masuk ya disini ada petunjuknya ini jalannya seperti ini ya jadi habis hujan itu licin usahakan pakai sepatu yang bawahnya ada itu untuk ke gerung kemudian disini ini tah perkebunan teh sekitarnya kita cari tempat yang iup untuk makan apa langsung ketujuan kemudian disini ada penampungan air seperti ini sekelilingnya adalah teh ini sepanjang mata memandang adalah tah sepertinya ada jambu merah juga disini sekarang kita sudah mulai di area itu ya disini ada nanas nanas kecil-kecil belum berbuah dan situ ada tali ini penunjuk jalannya aku memang padahal di rumah sudah menyiapkan itu loh semprotan nyamuk loh terus aku mikir ya gini ya mau naik sepeda kok pakai semprotan nyamuk eh ternyata kesini terus teman-teman disini mungkin bisa terekam suara serangga yang gak tahu serangga macam apa pokoknya nyik-nyik sekali ini kiri kanannya berapa menit lagi ya toh ini kiri kanannya hutan ya jadi kalau teman-teman mau kesini itu bawa teman saja tapi kalau pemberani ya gak apa-apa sih jalannya sih oke gak sampai disini sih gak begitu naik masuk datar cuman dari tanah jadi kalau habis hujan seperti ini ini mesti bacak itu teman saya masih di belakang kita lanjut ya kita jalan belan-belan oh ya tadi kalau dari haltebes sioketho ya sioketho itu jalan kakinya hingga ke pintu masuk kurang lebih 10 menit kemudian nanti kita lihat kalau di peta sih tertulis sampai di itunya elitaunya sampai pulau bahayanya itu 15 sampai 18 menit kita lihat disini tetap ada tulisannya ini ya jadi kita sudah ada pohon tumbang ya guys hati-hati ada ulat ini tetap ada tulisannya ini ya jadi kita sudah mengikuti jalur yang benar kemudian setelah itu di sebelah kanan ini ada hutan bambu sulim jalannya sama masih tetap bacak ya oh ya kalau melihat medanya yang seperti ini kalau hujan atau grimis sebaiknya tidak kesini lah ya soalnya jalannya seperti ini kamu menunduk tidak terlihat muka kayak orang apa ayo ayo kita ada di tengah hutan belantara menuju pulau buaya pulau buaya atau pulau komodosnya buaya pulau tapi kok itu ada yang bilang kok jalannya itu naik naiknya enggak masuk disini yang dibilang naik ini benar-benar belantara ya tapi ya enggak musik itu katanya kok naik cuma ini enggak naik loh ini lo sudah turun lagi bu gak sampai pakai kelambi pendek lo enggak nyamuk loh aku aku sih mulai dari anu bintu kabah dicokoti nyamuk sekarang masih di perjalanan ya katanya sih tertulis 15 sampai 18 menit sudah nyampe cuma enggak tahu sih jadi itu jalan yang kita lewati tadi seberapa naik seperti ini ya dan ini masih terus menanjak mungkin kalau di foto atau mungkin di video enggak terlalu itu sih enggak tahu jelas seberapa tanjakannya nah kita masih naik terus ya semoga saja ini enggak hujan ya jadi nanti kita bisa melihat indahnya birunya krokodil islan ini kayaknya sudah hampir sampai ya nah apa kita tak akan sambil sampai karena jalannya menurun biasanya kalau menurun sudah turun gunung berapa menit ya tadi sudah sengaja bisa mah enggak gede cepat eh naik lagi oh salah di sini naik lagi guys orang-orang kan baik untuk kesehatan kesehatan teman-teman akhirnya kita sampai keluar dari hutan keluar dari pegunungan eh di depan sana ada orang di sini kayaknya ada juga tapi ditutup sih oh iya kayak mau loh paling ya mungkin dalannya rusak wah biru gunung yang biru terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati